Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo berjumpa lagi dengan Oliveira Channel belajar berbagi info pendidikan Kami akan berbagi informasi tentang Pengumuman Pemerintah Daerah Yang membuka formasi P3K tahun 2023 Jangan lupa subscribe channel Olive Viraya Terima kasih Informasi ini resmi dari Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Sama seperti mekanisme pengrekrutan P3K tahun-tahun sebelumnya Begitu banyak tahapan-tahapan yang dilalui Yang salah satunya pengajuan formasi Lalu muncul undangan seperti ini Undangan Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan ASN Tahun Anggaran 2023 Dengan munculnya surat ini Berarti tidak akan lama lagi akan diadakan Pengrekrutan P3K tahun 2023 Di akhir-akhir video ini Silahkan dicek satu persatu Adakah nama pemerintah daerahmu yang tercantum dalam surat ini Jika ada Sama seperti tahun-tahun sebelumnya Dipastikan akan melaksanakan pengrekrutan P3K tahun 2023 Sebelum kita menyebutkan nama-nama Pemda yang membuka formasi tahun 2023 Mari kita simak terlebih dahulu Apa isi dari surat PAN-RB ini 1. Persiapan pengadaan ASN tahun 2023 2. Penyerahan surat keputusan Menteri PAN-RB Tentang penetapan kebutuhan pegawai ASN di lingkungan instansi pemerintah tahun anggaran 2023 3. Uji publik Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Baiklah Marilah kita bersama-sama menyimak Pemerintah daerah mana saja kah Yang membuka formasi P3K tahun 2023 Apakah ada nama-nama daerahmu Marilah kita cek bersama-sama Sebelumnya saya mohon maaf apabila dalam pembacaan ini ada salah kata atau salah ejaan Dan apabila ada yang terlewati Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Kita awali dari Pemerintah Aceh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Pemerintah Kabupaten Pd Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Kabupaten Padanglawas Kabupaten Padanglawas Utara Kabupaten Batubara Kabupaten Nias Utara Kota Medan Kota Tebing Tinggi Kota Binjai Kota Pematang Siantar Kota Padang Sidempuan Pemerintah Provinsi Riau Kabupaten Bengkalis Kabupaten Karo Kabupaten Tapanuli Tengah Kabupaten Labuhan Ratu Kabupaten Tapanuli Utara Kabupaten Tapanuli Selatan Kabupaten Nias Kabupaten Toba Kabupaten Nias Selatan Kota Madia Pekanbaru Kota Dumai Kabupaten Padang Pariyaman Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Pasaman Barat Kota Bukit Tinggi Kota Padang Panjang Kota Solok Kota Padang Kota Pariyaman Provinsi Jambi Kabupaten Bungo Kabupaten Kerinci Kabupaten Bangka Kabupaten Belitung Kabupaten Bangka Selatan Kabupaten Bengkulu Utara Kabupaten Lebong Kabupaten Bengkulu Tengah Pemerintah Kota Jambi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Muara Enim Kabupaten Lahat Kabupaten Ogan Komering Ilir Pemerintah Kota Palembang Pemerintah Provinsi Lampung Kabupaten Lampung Selatan Kabupaten Lampung Tengah Kabupaten Lampung Utara Kabupaten Lampung Barat Kabupaten Tanggamus Kabupaten Waikanan Kabupaten Lampung Timur Kabupaten Pesawaran Kabupaten Pringseu Kabupaten Mesuji Kabupaten Pesisir Barat Pemerintah Kota Metro Pemerintah Kota Madia Prabu Mule Kabupaten Bangka Belitung Pemerintah Kota Bandar Lampung Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibo Kota Jakarta Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor Kabupaten Sukabumi Kabupaten Cianjur Kabupaten Bekasi Kabupaten Karawang Kabupaten Subang Kabupaten Bandung Kabupaten Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kabupaten Pekalongan Kabupaten Tegal Kabupaten Kudus Kabupaten Jepara Kabupaten Blora Kabupaten Wonosobo Pemerintah Kota Tasik Malaya Kabupaten Pandeglang Kota Tanggerang Kota Cilegon Kabupaten Sleman Kota Yogyakarta Kabupaten Semarang Kabupaten Grobokan Kabupaten Klaten Kabupaten Semarang Kabupaten Gresik Kabupaten Jombang Kabupaten Banyuwangi Kabupaten Belitar Kabupaten Lamongan Kabupaten Kapuas Kabupaten Tanah Laut Kota Malang Kabupaten Kapuas Hulu Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Kota Baru Kabupaten Kutai Barat Kabupaten Kutai Timur Pemerintah Kota Balikpapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Kota Manadu Kabupaten Gurun Talo Pemerintah Kabupaten Bone Pemerintah Kabupaten Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Sigi Kabupaten Goa Kabupaten Buton Kabupaten Munabarat Kabupaten Buleleng Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Bima Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Ambon Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara Kabupaten Flores Timur Kabupaten Mimika Pemerintah Kabupaten Puncak Pemerintah Kota Jayapura Pemerintah Kabupaten Sorong Dan yang terakhir adalah Pemerintah Kota Tarakan Total keseluruhan adalah 524 Yang terdiri dari Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten Dan Pemerintah Kota Madia Kita yang belum diangkat P3K Semoga kita diterima menjadi ASN P3K Di Tahun 2023 ini Amin Ya Allah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Demikian informasi yang dapat kami sampaikan Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Like Comment Dan share Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa subscribe channel Olive Firaya Terima kasih Jangan lupa subscribe channel Sub indo by broth3rmax